Episode terakhir EZ Talk Yuk bro yuk Halo teman-teman Kita ada pengumuman Yang lumayan menyedihkan Jadi ini adalah episode terakhir dari EZ Talk Kenapa? Karena Cici Fanny harus berpisah sama kita Kenapa kasih tau? Karena aku ada trikat kontrak Yang gak bisa diganggu-gugat Karena udah tangan-tangan di atas matangai Dan sudah berdasarkan undang-undang dasar Itu selama 3 tahun Tapi ini tinggal 1,5 tahun Jadi ternyata sebelum bergabung sama EZ Talk Cici Fanny ini sudah tahan tangan kontrak Sama manajemennya selama 3 tahun Jadi Apa namanya Manajemen ini mengatur pekerjaan Cici Fanny Dan Cici Fanny gak bisa menolak Jadi Terpaksa Cici Fanny harus berpisah sama EZ Crew dan Hyuna Kamu gak sedih? Terpisah sama Hyuna Sedih Ya tapi Ya Bukan cuma itu aja Karena Tapi mau-mau bagaimanapun Kita doakan Cici Fanny Semoga Sukses di karirnya Di kehidupannya Percaya Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Pasti itu sudah dalam rencana Tuhan Dan pasti baik Untuk kita semua Dan di dukung juga Cici Fanny di Instagram Di mana? Sindi Tehfanny Dan juga Di Youtube Di Youtube ada Youtube-nya Apa namanya Youtube-nya? Sindi Tehfanny juga Nanti di link aku kasih di bawah ya Bisa langsung di klik Di follow Cici Fanny disana Di Instagram dan juga di Youtube Dan Karena Cici Fanny disini adalah sebagai Producer dan Script Writer Dan juga Talent Jadi jabatannya memang Bagus-bagus Orang tuh kayak keren banget gitu loh Padahal gak seberapa ya Cukup loh Tapi kalau waktu nama keren Sindi Tehfanny Producer Slash Script Writer Slash Talent Terus iya Padahal keren loh itu Bangga gitu loh Bisa kenalan Apa kerjanya Producer Bangga gitu Sireng Iya Karena Cici Fanny Adalah produsernya Edozel Day Jadi Bukan cuma Easy Talk Yang berakhir Tapi juga Edozel Day Tidak akan upload Setiap hari Seperti biasanya Kalau kita biasanya Upload setiap hari kan Jadi kita akan kurangin Karena memang Kita kurang orang gitu Tidak ada produsernya Jadi Susah banget untuk Maintain Sedangkan saya kan Harus Memegang Edo Channel Edozel gitu Apalagi mau jadi bapak ya Bentar lagi Iya Jadi memang Saya mohon maaf juga Sama teman-teman Troops Kalau kita Gak lagi upload setiap hari Tapi Gue sebisa mungkin Kapanpun sempet Kita akan upload video ya Video Hina aja ya Tiap hari Hina Pasti senang Tapi Hina upload sendiri Berani gak Cium Gitu deh Mohon dukungannya terus Untuk kita Untuk Fani Untuk channel Edozel Day ini Tetap semangat Tetap membangun Pemberas yang positif ya Support terus channel ini Supaya makin berkembang Kan nanti kan pasti Gak ada Easy Talk Tapi kan Nanti kan Misalkan ada Bayi mau lahirkan Gak Baby apa Gitu namanya Gak ditentukan Dari komen Dari komen Nah Nanti siapa tau Makin banyak vlognya Iya Siap 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 Terus Ini juga bukan berarti Kita jadi musuhan Sama Cisipan Enggak Kita akan sering kolaborasi Di channel Edozel Ataupun di Edozel Day Kita pasti akan sering Sering main bareng Dan juga berkolaborasi Cuma Juga pasti sering main bareng Iya Karena emang lagi Gak ada kerjaan juga Minta dong Apa manajemen lamanya Iya Setelah aku minta yang banyak Sukses ya Sonton juga Gak masih seru Setiap hari apa Setiap hari Sabtu Di Global TV Jam 2 siang Dan di RTV Jam 8 paginya Cia jadi artis nih Cia Oke teman-teman Itu aja pengumuman dari kita Terima kasih Cisipan juga Sudah Berkarya Dan juga Berkontribusi Untuk Edozel Day Terakhir kita akan Tim song Easy Talk yang lama Jadi siapan ini Ayo Tiga dan satu Easy Talk Easy Talk Easy Talk Easy Talk Hai Sebelum close atau pindah ke video lainnya Kasih like dulu ya Dan Follow gue di Youtube Dengan cara subscribe ke channel ini Edozel Day Sebelah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati